Halo semuanya jumpa lagi dengan awan saya disini Duta pajak abel-abel pelatih kesultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia sekarang kita mau bahas kelanjutan dari drama drakor ya ikapi versus DJP 06 drakor itu istilah yang diciptakan oleh Bapak Jokowi ya bukan saya ya jadi drakor ikapi versus DJP eh badai kita diskrimin dulu guys ya diskrimin dahulu bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat anda semua jika ada informasi yang salah di video ini langsung lu sampaikan di kolom komentar guys game jadi drakor ini dimulai ketika gua tiba-tiba mendapatkan surat panggilan untuk mengklarifikasi atas pengaduan seseorang gitu ya oke nah atas pengaduan seseorang eh bukan seorang seorang sebuah lembaga ya lembaga perpajakan Indonesia yaitu Kakanwil Jakarta Barat ya Nah sampai hari ini masih masih sangat gelap kasusnya teman-teman masih sangat gelap masih bingung masih nggak jelas apa sih pengaduannya sebenarnya karena suratnya gua belum temukan belum dikasih ke gue ya surat pengadunya jadi gua sebagai teradu orang yang mungkin saja dinyatakan bersalah suatu hari nanti tidak boleh mendapatkan surat pengadunya ini luar biasa aneh oke tapi nggak apa-apa teman-teman ya nah kemarin tiba-tiba karena gua sudah klarifikasi dan tidak ada apa-apa lagi tiba-tiba muncul yang namanya surat panggilan sidang pemeriksaan dari Majelis Pengawas Adhok di KPI gua makin bingung nah gua makin bingung teman-teman di dalam surat itu tidak dijelaskan apakah panggilan sidang ini sama atau berbeda dengan yang kemarin dengan pertemuan yang kemarin nggak dijelaskan kalau ini berbeda berarti ada pengadu baru mana surat pengaduannya nggak dikasih juga dan berbagai keadaan-keadaan lainnya nah alhasil gua karena sudah diadvise oleh pengacara gua gua terpaksa harus mengadukan kode etik ataupun ADART para teman-teman pengurus ikpi yang diduga teman-teman yang belum tentu benar belum tentu salah ya diduga telah melanggar peraturan perkumpulan oke nah kenapa video ini dibuat karena anda semua teman-teman semuanya masyarakat di luar sana boleh loh mengadukan anggota ikpi Oke karena kami ini bekerja untuk rakyat Oke kami ini bekerja mengambil untuk rakyat kami ini bukan sektor yang betul-betul private yang enggak tetapi kami ini mengambil untuk rakyat artinya kalau anda masyarakat merasa ada yang salah dengan oknum-oknum di konsultan pajak di ikpi maka anda boleh mengajukan pengaduan kepada ikpi nah inilah caranya Oke video ini akan jadi video mungkin satu-satunya di Indonesia cara mengadukan oknum ikpi kepada ikpi Oke Oke teman-teman gua akan sharingnya gua akan sharing file-nya file pengaduan jadi gua mengadukan tiga orang teman-temannya hanya tiga subjek tiga orang yang gua adukan by the way pengaduan itu hanyalah bersifat tugaan teman-temannya belum tentu bersalah teman-temannya orang yang diadukan belum tentu bersalah ini hanyalah sifatnya mencari keadilan berusaha untuk mencari jalan tengah mencari jalan yang benar gitu teman-temannya nah tetapi belum tentu dia bersalah Oke jadi anda cara anda mengajukan pengaduan kepada ikpi adalah anda mesti bikin surat nih ya surat tertulis teman-temannya dari dan kepada ya darinya nama lu niklu MPWP alamat dan sebagainya kepada ketua umum ikpi ya Bapak Ruston Tambunan Akasie HH MSI M International Tax Oke jadi beliau adalah ketua umum ikapi saat ini sampai bu tahun tahun 2004 ya tahun 2004 tahun depan kita akan mengadakan Kongres lagi untuk memilih ketua umum Oke saat ini ketua umum kpi adalah Bapak Ruston Nah kepada alamat ini ya gedung ikapi jalan-jalan perjalanan nomor 3B kelurahan ini kecamatan ini ya nomor teleponnya ini emailnya ini ada harus email juga ya selain lu kirim surat fisik email juga ya Nah set pengetahuan gua teman-teman yang namanya pengaduan kode etik harus disampaikan kepada Dewan kode etik nah tetapi entah kenapa belakangan ini ikpi kok berbeda sikapnya ya boleh mengadukan itu ke langsung kepada ketua umum ikpi contohnya saudara S yaitu si kakanwil DJP Jakarta Barat langsung kirim surat kepada ketua umum ikpi seolah-olah ketua umum itu anggota anak buah dia seolah-olah begitu ya itu persepsi ya mudah-mudahan salah ya ya teman-teman ya Nah tetapi dari sidang-sidang sebelumnya terungkap bahwa dari teman-teman pengurus pusat pun meminta untuk pengaduan itu dikirim kepada ketua umum ikpi bukan kepada yang namanya Dewan kode etik ya sudah lah kita ikutin teman-teman kita ikutin ya walaupun ini prosedur yang salah ya tetapi kita ikutin saja nah tanggal 27 November kemarinnya ini gua mengadukan tiga pengaduan jadi ada ada A B dan C ya pengaduan dugaan pelanggaran peraturan berkumpulan ikpi atas nama ini jadi peraturan berkumpulan itu ada tiga ya ada kode etik ada ade anggaran dasar ada ART anggaran rumah tangga kadang-kadang kode etik tuh enggak tepat teman-temannya kadang-kadang seperti si mister eh si saudara S itu ya dia mengadukan kode etik tetapi saat ini majelis mau memperlebar masalahnya menjadi ART sehingga daripada lu repot lu bingung bikin bikin perubahan surat lagi lu langsung dugaan pelanggaran peraturan perkumpulan ikpi beres ya atas nama ini lu sebutin namanya siapa nah ini adalah ini adalah seseorang yang seorang pejabat di ikpi yang diduga menyebutkan kataan gitu teman-temannya di sebuah pertemuan resmi teman-temannya dari kepada ya ketua umum dengan surat ini saya memberikan pengaduan dugaan pelanggaran perkumpulan ikpi atas nama ini ya sebagai berikut poin A siapa pengadunya yaitu gue poin B siapa teradu yaitu dia ya teman-temannya orang yang lu mau adukan silahkan tulis di sini namanya yang lu mau adukan Oke jabatannya gue tulis ini enak gue tidak tahu email tidak tahu nomor teleponnya gua tahu alamatnya gua tidak tahu enggak apa-apa kalau lu tidak tahu kosongnya tetap menyebabkan nama jelas disini nah konologis peristiwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober saudara teradu telah mengucapkan frasa kata yang mengandung penghinaan secara pribadi kepada saya dengan skip sebagai berikut jadi ini ini hanya dugaan teman-teman ya hanyalah dugaan gue mudah-mudahan nanti ditanggapi dengan serius oleh pengurus pusat ikpi dan anggota ini dibina ya teman-temannya mudah-mudahan dibina oleh Departemen keanggotaan kalau memang terbukti dia bersalah oke teradu mengatakan kamu kan laki-laki saya juga laki-laki gitu loh maunya lu apa sekarang gua lepas nih ikpi gua nih lu maunya apa anjing tahu enggak lu nah ini ini teman-temannya ini adalah kalimat-kalimat yang gua scripting teman-temannya gua tulis dari yang seingat gua teman-teman ya nah seperti ini seperti ini teman-teman mungkin sudah tahu ya nah teradu ya blablabla nah saksi terdapat beberapa saksi yang hadir pada saat kejadian tersebut diantaranya adalah pengurus pusat ikpi ada tiga orang yang gua sebutkan disini teman-temannya tiga orang ini adalah teman-teman dari pengurus pusat keanggotaan dan pembinaan anggota ikpi jadi mereka tahu persis apa yang terjadi pada saat itu mereka mendengar apa yang terjadi pada saat itu oke materi pengaduan argumen pengadu dan solusi oke diduga telah terjadi pelanggaran peraturan perkumpulan saudara teradu ya argumen gua apa sebagai anggota ikpi aktif ya yang sama-sama telah membayar iuran seperti yang lainnya anggota rutinnya gua seharusnya diperlakukan sama dengan anggota yang lainnya dengan sikap saling menghormati saling berbicara yang tidak menggunakan rasa penghinaan oke saudara teradu sebagai salah satu pengurus ikpi artinya bukan hanya anggota biasa loh dia ya dia pengurus teman-temannya seharusnya kan dapat menikmati sikap yang baik sopan mengayomi anggotanya dong ya bukannya justru marah-marah dan menghina dengan ucapan yang kasar saudara teradu tidak segan-segan mengucapkan kalimat yang bernada ancaman intimidatif dan penghinaan di depan muka banyak orang teman-teman secara umumnya yang telah menjatuhkan harkat dan metabat gua dihadapan banyak orang tidak akan teradu telah dimelecehkan profesi kami sendirinya profesi kami semuanya selaku pekerja profesional dan anggota ikapi yang membayar iran anggota rutin teman-teman ya by the way ini baju baru teman-teman ya bring back justice baju baru teman-teman ya bring back justice dari apa namanya LBH Jakarta ya lembaga bandar hukum Jakarta solusinya apa gua minta permintaan maaf tertulis dari teradu dan minta demi restoratif justice demi keadilan dan kebaikan kita bersama saudara teradu berjanji secara tertulis tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang ya demikian gua sampaikan atas pertanyaan kami terima kasih selamat kami dan gua tembuskan kembali kaum wasjak pran kemenkiu pppk dan arsip ya kenapa kaum wasjak karena kaum wasjak adalah yang mengkomisi pengawasan perpajakan ya dia mengawasi perpajakan di Indonesia termasuk ikapi dong harusnya ya pran kemenkiu adalah kementerian keuangan karena kita semua ada di bawah kementerian keuangan p2pk atau pusat pembinaan profesi keuangannya adalah yang membawahi kementerian keuangan eh sorry yang membawahi ikapi yang ngotak yang ngotak tangkap seperti itu ya jadi ini emailnya Oke satu lagi arsip Oke teman-teman ini adalah pengaduan yang pertama kepada saudara teradu yang mengucapkan kata kalimat penghinaan yang kedua file yang kedua adalah ini nah ini sama teman-temannya prinsipnya sama kalau lu mau mengadukan seseorang begini caranya ya seorang anggota ikapi Anda sebagai masyarakat boleh ya mengadukan anggota ikapi apabila lu merasa dia bersalah oke dari namanya gua kemudian kepada siapa ketua umum ikapi ya kemudian tanggalnya November nah pengaduan dugaan pelanggan kode etik perkumpulan ikapi atas nama siapa oke nah siapa orang ini orang ini adalah sekretaris dari majelis pengawas ad-hoc yang eh waktu itu mengirimkan surat kepada gua yang menurut gua ada yang salah dalam surat itu oke tapi ini semua hanya dugaan teman-temannya benar atau salah nanti akan terbukti dalam sidang kode etik dengan surat ini saya memberi pengaduan dugaan eh pelanggaran peraturan perkumpulan ikapi atas nama ini sebagai berikut ya namanya gue kemudian siapa teradu teradunya adalah beliau beliau adalah jabatannya sekretaris majelis pengawas ad-hoc berdasarkan surat pengangkatan nomor berapa nggak diketahui nomornya teman-temannya kita nggak tahu benar nggak dianggota ikapi kita tidak tahu benar nggak dia sekretaris majelis pengawas ad-hoc kita tidak tahu karena gua tidak pernah diberikan surat pengaturan surat SK tersebut yang seharusnya diberikan menurut gua teman-temannya belum tentu benar-benar salah bagaimana kronologisnya kronologisnya adalah tanggal 22 November saudara teradu telah membuat surat panggilan sidang pemeriksaan yang didalamnya terdapat cacat prosedur sebagai berikut yang pertama ya pertama tidak terdapat dokumen yang menyatakan bahwa saudara teradu ya saudara sekretaris ini ya memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat panggilan sidang tersebut ya jadi ketika beliau membuat sebuah surat dia harus kasih tahu gua dia itu kewenangannya ada atau tidak ada berupa apa berupa surat SK surat pengangkatan dia sebagai sekretaris majelis pengawas ad-hoc teman-temannya siapa tahu ini preman gua tidak kenal ya siapa tahu ini orang tidak gua kenal seperti ini orang asing orang luar di KPI yang membuat sebuah surat kaleng kepada gua kan siapa tahu kita nggak ngerti teman-teman ya kan bisa surat dipasukan teman-teman ya nah supaya menjadi terang-menderang supaya menjadi jelas supaya surat ini nggak dibilang surat kaleng maka gua harus dapetin dulu dong surat yang menyatakan dia punya kewenangan oke ini adalah dugaan gua teman-teman ya dokumen yang gua maksudkan contohnya adalah salinan surat pengangkatan atau surat pembentukan majelis pengawas ad-hoc dengan tanggal dan nomor surat yang jelas ya sehingga saya saya sebagai penerima surat tidak dapat memverifikasi keabsahan dari surat tersebut maupun kewenangan dari saudara teradu dalam membuat surat tersebut gitu ya teman-temannya B surat tersebut tidak ditatangani oleh ketua majelis pengawas ad-hoc jadi yang nilai surat itu sekretaris pengawas ad-hoc kenapa ketua nggak tahan tangan padahal sebelumnya surat panggilan klarifikasi itu ada loh tanda tangan ketua umum IKPI nah kenapa yang ini ketua majelisnya tidak tahan tangan ini kita membingungkan teman-teman bagaimana yang benar oke menurut saya seharusnya surat resmi ini ditatangani juga oleh ketua majelis pengawas ad-hoc sama seperti surat panggilan sebelumnya saya mendapat surat panggilan klarifikasi yang ditatangani oleh ketua umum IKPI bersekretarisnya oke surat tersebut telah salah menuliskan tanggal 22 November November teman-temannya salah teman-temannya dalam kalender Indonesia tidak mengenal istilah November sehingga saya bingung ini mengacu kepada bulan yang kapan namanya bisa salah teman-teman ini legal formal salah nih teman-temannya tata prosedur nomor D surat tersebut tidak mencancurkan maksud dan tujuannya yang jelas ya apakah sidang ini adalah berhubungan atau tidak berhubungan dengan pertemuan klarifikasi sebelumnya pada tanggal 20 Oktober di gedung IKPI dalam rangka pengaduan kode etik oleh sebuah lembaga resmi pemerintah yang ditatangani oleh oknum berinisial S ya Nah kita nggak tahu teman-teman jadi bingung nah surat itu nggak boleh membingungkan surat itu tidak boleh membingungkan surat harus jelas maksud dan tujuan dan apakah ini adalah kelanjutan dari proses yang kemarin E jika sidang pemeriksaan ini berhubungan dengan pertemuan tanggal 20 Oktober artinya ini berhubungan dengan surat pengaduan oknum berinisial S tersebut maka surat ini cacat karena tidak melampirkan salinan surat pengadu tersebut sehingga menimbulkan kebingungan mengenai asal-muasal masalah yang sedang terjadi gitu teman-teman ya jika sidang pemeriksaan ini tidak berhubungan dengan pertemuan tanggal 20 Oktober maka seharusnya saya diberikan informasi apakah yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya sidang pemeriksaan ini ya jadi kalau sidang ini nggak berhubungan dengan yang kemarin berarti kan ini barang baru barang baru ini apa informasinya apa data apa bukti apa catatan apa atau keterangan apa yang dimiliki dan atau diketahui oleh saudara teradu surat ini tidak memberikan peluang atau pilihan bagi saya selaku terperiksa ya untuk mengadakan pertemuan secara offline maupun online tetapi hanya satu opsi yaitu online hal ini menunjukkan kecenderungan saudara teradu untuk menganggap remeh pertemuan tersebut gitu ya jadi seenak aja dia bilang mau mestinya online nggak boleh offline ya padahal sidang ini adalah sidang pemeriksaan yang dapat berdampak serius terhadap status keanggotaan gue gue bisa dipecat loh ya gara-gara ini ya gue bisa diberhentikan keanggotaannya gara-gara sidang ini seharuslahnya sidang ini diperlakukan dengan hormat diperlakukan dengan serius yaitu pertemuannya offline bertemu langsung supaya jelas gitu ya bukan pertemuan online nah tetapi anyway ini adalah pengaduan hanya dugaan teman-temannya mudah-mudahan nanti diproses oleh Dewan Keanggotaan kita tunggu hasilnya nanti surat tersebut telah menghina merusak dan melecehkan profesi penasehat hukum atau advokat di negara kesatuan dan publik Indonesia teman-teman ya dengan melarang seorang penasehat hukum atau advokat melakukan kegiatan profesionalnya dalam wilayah NKRI teman-teman sudah baca ya di sidang sidang panggilan majelis itu tidak boleh dihadiri orang luar berarti dia telah melecehkan profesi penasehat hukum advokat ini hanya dugaan teman-teman ya nanti akan kita proses dan kita tunggu nanti bagaimana keputusan dari Dewan Kode Etik di IKPI oke mudah-mudahan gua salah ya tetapi nanti kita lihat surat tersebut telah menghina merusak dan melecehkan undang-undang dasar 1945 ya karena dengan arogansinya telah dengan sengaja melarang dan melih menghilangkan hak serta kemerdekaan saya selaku warga negara yang dijamin hak-haknya dalam undang-undang dasar 1945 untuk mendapatkan bantuan hukum dari siapapun sepanjang dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia ya teman-teman di undang-undang dasar ya setiap orang adalah merdeka dan punya hak untuk menunjuk seorang penasihat hukum yang dia percaya dalam rangka menangani kasus pribadi dia oke hak ini kemerdekaan ini telah dilecehkan dan dicabut oleh saudara teradu oke melalui surat tersebut yang J surat tersebut telah merendahkan profesi dan keanggotaan IKP itu sendiri ya jadi profesi kita sendiri sedang dilecehkan oleh beliau ini karena telah dengan sengaja memberitahukan untuk tidak melakukan jalur legal formal surat tertulis seolah-olah bahwa jika saya membuat surat tertulis maka surat ini tidak perlu dibalas oleh saudara teradu kita ini orang-orang profesional orang-orang akademis lebih lebih baik tertulis akan lebih bagus semakin sebuah data itu tertulis akan semakin bagus bukan data omong kosong bukan data katanya 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 harus datanya tertulis tetapi beliau ini justru menghilangkan sebuah profesionalitas tertulis justru dia maunya tidak tertulis jadi ini adalah merendahkan dan melecehkan keanggotaan profesi kita itu pendapat pribadi gua teman-teman yang mudah-mudahan salah teman-teman ya nanti kita akan lihat di sidang kode etiknya pengurus IKPI oke materi pengaduan argumen pengadu dan solusi diduga telah jadi pelanggaran pelaturan berkumpulan saudara teradu ya argumen selama berikut sebagai anggota aktif IKPI yang sama-sama telah membayar anggota saya seharusnya diperlakukan sama dengan anggota yang lainnya ya dengan berpenggang teguh pada pelaturan dalam perkumpulan seharusnya surat resmi panggilan sidang pemeriksaan haruslah memuat paling sedikit tetapi tidak terbatas kepada a salinan surat pengangkatan atau pembentukan majelis pengawas ad-hoc sebagai dasar kemenangan beliau Oke kalau kalau nggak ada itu ini bingung ini surat dari mana surat kalengkah atau surat beneran karena kan bisa aja orang membuat surat palsu ya bisa aja teman-teman ya nah jadi kebingungan supaya nggak bingung perlulah sebuah surat yang memberikan kewenangan kepada beliau untuk membentuk untuk melakukan surat panggilan pemeriksaan itu oke yang B salinan surat pengaduan dari pengadu apabila ini berhubungan dengan pertemuan 20 Oktober iya dong kalau ini berhubungan dengan tanggal 22 Oktober berarti kan ini adalah pengaduan dari seorang si saudara S oke nah surat saudara S itu harus dilampirkan disini supaya gua sebagai teradu atau terperiksa bisa menganalisa bisa memahami data atau surat tersebut kalau gua nggak paham nanti gua ngapain disitu ya kan yang C salinan surat pengaduan dari pengadu apabila tidak berhubungan dengan pertemuan 20 Oktober Oke kalau ini nggak berhubungan dengan tanggal 22 Oktober maka ini surat apa ini pengaduan yang baru dong minta dong sudah pengaduannya memberi opsi kepada teradu untuk melakukan pertemuan online atau offline supaya tidak merugikan pihak teradu Oke jadi yang namanya terperiksa tidak boleh dirugikan teman-temannya yang namanya terperiksa itu tidak boleh dirugikan dalam hal kalau gua merasa maka gua tidak bisa online maka gua perlu offline maka gua tidak boleh dirugikan gua harus diberikan hak seluas-luasnya untuk meminta pertemuannya offline karena gua lagi dipermasalahkan nih gua lagi di duga akan di dikriminalisasi oleh karena itu gua meminta offline boleh dong kita eh memberikan hak seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia ya termasuk anda termasuk gua untuk dapat menggunakan penasihat hukum dalam kondisi apapun oke F memberikan hak kepada saya untuk membuat surat tertulis supaya legal formatulis ya serta menjanjikan akan membalas surat tertulis tersebut oke solusi permintaan maaf tapi dari pihak teradu dan kemudian menjatuhkan sanksi kepada teradu untuk keluar dari majelis pengawas ad-hoc ya karena dicurigai ada conflict of interest teman-temannya dicurigai dan diduga saudara teradu telah tercemarkan independensi dan objektifitasnya dalam perkara ini teman-temannya jadi gua meminta Dewan kode etik untuk tolong dong merekomendasikan menjatuhkan sanksi supaya beliau ini keluar dari majelis pengawas ad-hoc sama seperti MK MK majelis kehormatan MK yang telah mengeluarkan saudara Anwar Usman dari jabatan dia sebagai ketua makamah konstitusi karena diduga sudah terbukti ya sudah terbukti telah melanggar conflict of interest maka gua juga meminta hal yang sama supaya beliau ini dikeluarkan dari jabatan dia sebagai sekretaris majelis pengawas karena diduga ada conflict of interest tercemarkan independensi dan objektifitasnya oke ini hanya dugaan teman-teman ya terbuktinya nanti akan kita buktikan di sidang kode etik kemudian merekomendasikan Dewan Pengawas untuk membentuk kembali majelis pengawas ad-hoc yang berlantaskan pada profesional dan berintegritas ya jadi gua mohon kepada tim dari pembinaan keanggotaan supaya anggota ini dibina kemudian di rekomendasikan kepada Dewan Pengawas untuk membentuk kembali majelis pengawas yang baru yang betul-betul profesional dan berintegritas dan independen oke kemudian merekomendasikan kepada Dewan Pengawas serta majelis pengawas yang baru untuk membuat surat panggilan sidang pembinaan yang baru dengan format yang tidak cacat prosedur Oke ini yang tadi sudah gua sampaikan ya dimana lu mesti menyampaikan surat kewenangan lu lu mesti menyampaikan surat pengadunya dan sebagainya-sebagainya Oke demikian disampaikan atas perhatiannya terima kasih Oke hormat kami tembusan komocak sama perempuan keu sama P3K sama dan asib ya Oke teman-temannya itu surat yang kedua sekarang surat yang ketiga surat ketiga ini prinsipnya sama teman-teman ya prinsipnya sama dari gue kepada ketua MUKPI ya Bapak Riston Oh kalau ini kita tidak tidak usah kasih hitam karena orangnya nggak jelas teman-teman ya ini orang gaib teman-teman ya Nah pengaduan dugaan pelanggaran pelaturan pengumpulan KP atas nama Mr. X teman-teman ya karena kita tidak mengenal orang ini siapa kita tidak tahu siapa dia kita tidak tahu orang ini eksis atau tidak eksis Oke yaitu ketua majelis pengawas ad-hoc Oke dari gua kepada ketua MUKPI dengan ini surat memberikan pengaduan dengan pelanggaran pelaturan pengumpulan IKPI atas nama Mr. X siapa dia dia adalah ketua majelis pengawas ad-hoc sebagai berikut jadi si Mr. X ini adalah ketua majelis pengawas ad-hoc tetapi kita tidak mengenal beliau karena nama dia tidak ada di dalam surat tangan dia tidak ada di dalam surat tetapi tentu saja sebuah majelis ada ketuanya dong gitu jadi ini hal yang sama teman-teman ya ini hal yang sama yang gua adukan di dalam surat majelis tersebut tanggal 22 November ya terduga telah membuat surat panggilan sidang pemelisaan yang didalamnya terdapat cacat prosedur ya yang pertama tidak ada informasi siapakah Mr. X ini siapakah yang akan menjadi ketua sidang pemelisaan siapakah Mr. X yang menjadi ketua majelis pengawas ad-hoc dan akan bertanggung jawab atas proses ini enggak jelas teman-teman ya enggak jelas siapa dia ya kemudian tidak ada dokumen yang menyatakan dia punya kebenangan kemudian tahan tangan dia juga tidak ada nah oke kalendernya salah oke lanjut 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 sama aja prinsipnya ya sama aja oke yang lainnya sama teman-teman ya yang lainnya sama nah yang lainnya sama ya solusinya adalah gua minta untuk dijatuhkan sanksi kepada beliau untuk keluar dari majelis pengawas ad-hoc sama seperti MK MK menjatuhkan sanksi kepada majelis kepada saudara Anwar Usman untuk keluar dari ketua makamah konstitusi hal yang sama yang gua minta disini ya karena diduga telah terjadi konflik of interest diduga telah terjadi tercemarkan independensinya dan objektifitasnya oke teman-teman teman-teman sama ya isinya teman-teman ya nah seperti itu teman-teman ya seperti itu sudah gua lakukan jadi teman-teman semua yang mau by the way ini bagus teman-teman ya bring back justice teman-teman ya by the way bagus ya dari LBH Jakarta teman-teman pengacara yang sudah membantu gua terima kasih semua jadi buat teman-teman semua masyarakat dimanapun anda berada kalau lu ketemu dengan anggota IKPI yang berperilaku buruk atau memeras lu atau dan sebagainya dan sebagainya lu boleh mengadukan orang ini kepada ketua umum IKPI ya metode suratnya seperti sudah gua sampaikan ini teman-teman ya dan itu akan diproses oleh Dewan Keanggotaan IKPI dan nanti kita tunggu hasil teman-teman ya mudah-mudahan keadilan dapat ditegakkan Oke sampai jumpa lagi teman-teman selamat menikmati